dan yang mungkin bisa kita manggarkan di kahut untuk di proses pembelajaran kita ada dua yakni yang hari ini akan saya sharekan yaitu kahut yang menggunakan pilihan ganda dan yang lainnya adalah menggunakan jambel atau satu soal untuk mencocokkan atau mengurutkan jawaban yang kita buat kenapa hari ini saya membawakan kahut menyenangkan Bapak Ibu jadi saya coba gunakan di kelas itu rata-rata sebuah orang-orang senang dengan kahut ini dimana ketika suasana belajar itu sudah menyenangkan di suasana cunggu di dalamnya maka proses berikutnya itu akan terbatas kemudian yang kedua adalah ada tantangan di situ dimana itu secara muli peserta akan suka mengerjakan tantangan yang kita berikan dan dan sepertinya ya di setiap siswa itu ingin menjadi pemenang dari tantangan yang diberikan dengan kuis yang menarik tentu saja proses KBM kita juga akan bisa lebih hidup dan yang ketiga alasan yang ketiga bahwa kahut ini bisa kita integrasikan di dalam perencanaan pembelajaran kita bisa kita masukkan di persepsi untuk menghukumkan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita berikan atau nanti di sesi penilaian pada saat kita ingin mendapatkan pokret dari pembelajaran yang baru saja kita laksanakan kemudian di kahut ini ada empat jenis yang bisa kita gunakan yang pertama adalah kuis yang hari ini akan coba saya sharekan yang kedua jambel yang ketiga discussion dan survey jadi kita hari ini fokus di kuis harapan kami semoga kuis kahut yang saya share pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk bapak-bapak guru langsung saja bahwa konsep dari kahut ini seperti yang tadi mas Zia tanya ada dua sebetulnya dari sisi guru pembuat soal pemilik soal dan dari sisi siswa nanti sebagai peserta dari kuis yang kita berikan untuk itu pertama kali kita bisa buka website dengan alamat create.kahut.id slash register bagi bapak-ibu yang pertama kali menggunakan kahut namun bagi bapak-ibu yang sudah pernah bapak-ibu tinggal login nah pada saat kita pertama register kita akan ditanya ditanya ini kita sebagai apa sebagai guru siswa untuk sosial atau di kerja karena kita guru kita tentu saja bisa milih menjadi guru kemudian yang berikutnya kita diminta untuk mendaftar untuk sign up dan ada dua pilihan kita bisa menggunakan dengan akun Gmail kita atau menggunakan dengan akun email yang lain selain Gmail nah saya contoh ini saya menggunakan akun Gmail jadi saya akan buka email dulu email dari google yaitu mail.google.com kemudian saya login kemudian ketika masuk disini saya langsung tinggal sign up nah disini ini adalah akun yang saya gunakan kita bisa gunakan salah satu dari akun kita berikutnya setelah akun dimasukkan tempatnya kita akan ditanya kita akan dimasukkan masuk dan apakah bisa kita kasih email disitu ada perbedaan sekolah kita dimana kemudian username yang akan kita gunakan apa adalah aturan untuk pembuatan username yaitu pembuatan akan akses kemudian kita join untuk kita kita kalau pernah kita atau belum pernah sama kita kita akan diadabkan agar tampilan desk punya kamu nah karena untuk pertama gaji di sini ini terlihat apa akun kita sudah masuk dan kita sudah siap untuk menggunakan kawitnya saat kita klik the kawitnya kita akan masuk di 4 menu yaitu quiz jambal discussion atau seperti ini sekali lagi yang kita pilih hari ini dan akan kita pelajari hari ini adalah quiznya silakan diklik quiz kemudian kita tuliskan judul dari quiz tersebut jadi nanti di kita akan punya banyak quiz jadi quiz-quiz itu tentu saja teridentifikasi dari detailnya dari judulnya misalnya saya buat untuk materi saya yaitu materi multimedia kita di pemergraman web untuk pertemuan yang pertama kemudian untuk disetiknya bisa kita tambahkan kemudian visual visible-nya kita bisa arahkan ke F2 saja dan ya Alhamdulillah kalau bisa mengakopir untuk penggunaan bahasa Indonesia kemudian di cover image di cover image kita bisa memasukkan image untuk membuat tetang anda menguatkan dari detail ini jadi disini pemergaman web di image-nya juga bisa kita masukkan gambar pemergaman web kemudian untuk credit resource kita bisa tuliskan credit yang ingin kita kenalkan di setelah itu kita bisa klik go kita bisa klik go maka nanti kita akan masuk di dalam menu untuk membuat soal atau pertanyaannya jadi untuk menambahkan pertanyaan pada kuis pemerintahan dasar dan pemerintahan web maka kita bisa klik add question nah inilah bapak-ibu tampilan pertama dari kaud seperti pada pertanyaan multiple choice yang lain maka kita diminta untuk masukkan pertanyaannya dan ini harus ya kalau nggak ada pertanyaannya nanti jawab apa jadi ini harus dimasukkan kemudian timeline ini kita bisa set kita bisa set berapa satu pertanyaan itu kita berikan waktu untuk peserta menjawab kemudian di wordpoint ini yang menarik bapak-ibu ini secara default pilihannya adalah yes dan bapak-ibu nggak usah lupa aja karena award ini akan memberikan nilai secara otomatis kepada peserta yang menjawab bukan hanya masalah benar dan salahnya tapi kecepatan menjawab itu juga ditung jadi misalnya kalau di dalam kelas tidak ada 30 siswa dan 15 siswa itu menjawab benar maka penghargaan poin penghargaan yang diberikan akan bisa berbeda karena di samping benar kecepatan waktu juga menjadi penilai dan ini yang tadi di depan saya sebut menjadi menarik karena ada tantangan satu tantangan untuk menjawab benar yang kedua adalah tantangan untuk bisa menjawab secara cepat kemudian ini adalah pilihan jawaban jawaban satu dua tiga dan empat nah untuk membuat kuncinya kita tinggal tentang jawaban mana yang benar seperti itu ini contoh untuk pembuatan soal yang pertama begitu juga untuk pilihan soal kedua dan selesai kita tinggal memasukkan apa soalnya kemudian pilihan jawabannya dan kuncinya yang mana kemudian tadi saya lupa untuk melahirkan ke pembuatan soal kemudian ini adalah soal yang muncul jadi kalau misalnya soalnya banyak maka ini akan muncul soal-soalnya kemudian saya buat dua kalau sudah kita bisa klik save kita bisa klik save untuk menyimpang apa yang sudah kita buat Pakde maaf share screennya mati ya tadi Pakde klik save di kita tidak kelihatan Pakde klik apa bisa diulang Pakde saya ulang ya ya share your screen saya stop dulu saya ulang lagi ya bisa stop dulu terus diulang lagi Pakde saya share kembali gimana ini sudah tampil belum sudah lagi klik yang gambar kayak kaca mata ya iya oke sudah ya oke setelah kita membuat soalnya Bapak Ibu kita ada empat pilihan untuk mau kita apakan soal yang sudah kita buat jika kita ingin mengedit menambah menghapus maka kita bisa klik edit jika kita ingin lakukan review maka kita bisa klik review nanti kita akan lakukan review untuk play ini ketika nanti sudah dijalankan di kelas dan share kit ini untuk membagikan di sosial media di telegram dan sebagainya tentang materi yang kita buat jadi misalnya anak-anak kita beritahu untuk misalnya secara online bisa kita sharekan linknya apa bedanya preview dan play preview ini untuk mensimulasi soal yang sudah kita buat sebelum kita play kita perlu untuk review dulu kita bisa klik review nanti akan ada dua tampilan seperti ini tampilan pertama ini angkep adalah tampilan miliknya guru dan yang tampilan di handphone tampilan di handphone ini ini adalah tampilan nanti mulut punya peserta oke nah di sini ada dua pilihan player vs player atau team vs team untuk player vs player ini yang biasa sering saya pakai karena saya ingin apa kompetisinya kompetisinya itu adalah perorang persiswa namun kalau misalnya kita ingin kelompokan maka pilihan team mode ini yang bisa kita pilih saya share dulu yang klasik nah pada saat kita klik klasik nanti akan ada soalnya kemudian nanti akan muncul pin pin ini otomatis diberikan oleh kahun dan disini nanti akan muncul peserta yang nanti join dengan kita viswa kita yang join jadi setelah pin ini kita kita dapatkan maka sesuatu kita minta untuk memasukkan pin itu di dalam sambutnya pada saat siswa sudah bergabung maka siswa akan terlist di dalam listing air di sini kalau sudah muncul maka pembuatan ini akan akhir ketika belum ada pimp baik lama sekali saatnya masih disable oke setelah masukkan pinnya di siswa akan muncul minta untuk masukkan nama nah disini namanya harapannya terbayang nama hati dari siswa bapak ibu bisa pin kalau bisa nama siswanya asli nah ini contoh dari list player yang sudah masuk jadi nanti kalau minyaknya ini kita coba kan di dekat bukit halo 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 ini suara saya yang tidak terdengar atau semuanya masih ya suara pak halik yang hilang oh suara pak halik yang hilang enggak soalnya di saya takutnya saya minggu lalu ada trouble jadi sedikit takut pak deh halo masih loading pak deh masih loading kita tunggu ya bapak ibu sambil menunggu pak deh bapak ibu jangan lupa silahkan di ruang chat sudah saya berikan absennya tadi ada konsumsi bumi konsumsinya ada asinan ini disini malam apa cocok ini biar gak nantes bidulnya bidulnya biar gak nantes bidulnya biar gak nantes ya halo pak deh silahkan pak deh halo untuk soal berikutnya juga sama dan nanti ketika maka bahwa jawabannya adalah benar dan ini adalah work point yang diberikan ini yang nanti membedakan peserta satu dengan yang lainnya dan disini kita dapat tahu terpat dari jawaban peserta kuis itu yang benar dari sini karena saya cipulatinya sendiri yang akan muncul nah langsung muncul siapa yang yang masuk di kubut jadi yang juara satu siapa juara dua siapa suara 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 suaranya masih terlalu kecil oke kalau masuk untuk untuk yang beri yang beri kalau begini kalau begini kalau bapak ibu bisa dengar suaranya agak putus putus pak dan suaranya putus kalau di aku suaranya agak putus putus sudah sip silahkan dilanjutkan oke saya lanjut kita lanjutkan kita bisa klik get reshal untuk melihat perekapan dari reward point yang diberikan jadi nanti kita langsung bisa kalau misalnya kita mau konvers untuk menjadi nilai di di kabin kita yaitu kami akan kepada bapak ibu untuk menggunakan dari di sehingga nanti kita bisa review dari quiz yang kita berikan ke anak-anak kalau misalnya mau diulang kita bisa play game kalau mau buka soal yang lain kita bisa game tapi pada umumnya soal ini kita bisa lakukan sekali pada saat di persepsi atau pada saat kita melakukan proses penilaian jika sudah kita anggap preview-nya sudah oke maka kita bisa mencoba kahutnya alamat yang dibuka oleh siswa yaitu kahut.id jadi ini alamannya berbeda dengan pada saat kita membuat soalnya jadi ini adalah alamat untuk peserta yang ingin bergabung di wisita dan nanti pin ini itu bisa kita berikan di tampilan punya guru jadi ini punya siswa selain itu selain di komputer siswa juga bisa menggunakan dari handphone-nya dengan dengan cara mendownload aplikasinya dari playstore aplikasinya namanya kahut langsung bisa di install jadi ada dua pilihan siswa bisa menggunakan laptop kalau misalnya di sekolahnya tidak boleh menggunakan handphone atau kalau misalnya memungkinkan siswa bisa membuka menggunakan aplikasi android untuk bapak-ibu kalau yang itu tadi sudah membuka alamat tadi untuk bapak-ibu bisa membuka red yang tadi sudah kita buka saat membuka ini maka kita tidak lagi membuat tulis tapi yang kita klik dalam ini maka ini akan terbuka soal-soal yang pernah kita buat seperti itu misalnya tadi dicontoh saya sudah buat satu soal memperkan web maka kita bisa klik play untuk soal itu kita berikan dari siswa setelah kita play maka pilihannya ada dua pilihan seperti di tadi kita klik saja klasik dan nanti kita akan diberikan ini ini Bapak Ibu bisa diberikan atau ditutupkan kepada siswa kalau sudah nanti kita bisa klik nah seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari pemanfaatan mungkin itu umi yang saya berikan selanjutnya kami silahkan kembali kepada Pak Baik Bapak Ibu demikian penjelasan dari Pak Deholik tentang bagaimana cara menggunakan kahut bagi Bapak Ibu yang akan bertanya saya persilahkan karena di ruang chat belum ada yang bertanya silahkan Bapak Ibu langsung bertanya kepada Pak Deholik supaya nantinya kita bisa membuat aplikasi game di dalam media pembelajaran gitu ya Pak De silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya saya persilahkan silahkan nyalakan micnya bergantian ya tapi kalau sudah ada yang bertanya silahkan tulis di kolom chat saya mau bertanya halo dengan siapa ini dengan Tchandra ini saya bukti boleh boleh silahkan ada siapa ini Tchandra ya silahkan ya oke langsung aja kalau ini sekarang kan waktu di PHTK ada materinya sama terus mungkin yang ingin saya tanyakan juga halo halo aja putus iya yang informasi kan waktu buat soal pertama halo aku tuliskan aja bisa dengar suara ya bisa silahkan untuk soal matematika gimana Pak Holif buatnya atau itu yang pertama yang menggunakan simbol terus ketika kita membutuhkan kembar itu gimana caranya untuk mau insert di soal itu dulu deh terima kasih Pak Holif terima kasih Bu Chandra ya Bu Chandra pakai nama anaknya Bu Sekretari ya Bu Sekretari ya Bu Chandra terima kasih ya itu memang sepuluh ketahuan saya memang ini cocok memang untuk apa ya untuk soal yang untuk disoal ya disoal ya menggunakan murni teks jadi kayaknya untuk insert simbol insert gambar disoal itu sepertinya tidak memungkinkan tapi untuk gambar untuk gambar disoal tadi kan ada gambar ya mungkin mungkin untuk rumus atau apa ya equation ya miliknya matematik mungkin bisa dimasukkan di gambarnya mungkin seperti itu termasuk di jawabannya sepertinya kita tidak bisa insert insert seperti ini insert rumus tapi tidak tahu kalau bapak ibu yang lain yang sudah menggunakan punya pengalaman yang berbeda di perusahaan mungkin di malam hari ini itu mungkin dari saya demikian bucandra mungkin ada yang masih mau ditanyakan pada pak deh halo bucandra kalau tidak ada setelah bucandra saya persilahkan bapak ibu yang mau bertanya bu trian lagi coba membuat quiznya jangan buat quiz buat nasi goreng kayaknya enak silahkan bapak ibu yang mau bertanya saya persilahkan pada pade holik atau pade bisa demo enggak sambil menunggu bapak ibu untuk bertanya quiz yang sudah dibuat seperti apa tampilannya oke oke boleh boleh namun kalau misalnya bu trian sudah punya mungkin bisa membuka punya bu terian mungkin kalau misalnya sudah punya oleh halo kutrian ada ya oke bapak ibu kita coba aja yang tadi sudah kita demo saya coba screen kembali pak de sambil membuka aplikasinya berarti kahot ini harus selalu online ya pak de ya kahot memang online jadi caranya lain karena jadi alam anginya di untuk yang di guru itu alamanya di krim dan kahut jadi kita untuk membuat soal itu disini oke untuk tahu dari soal atau kewisian kita buat kita bisa di my kakut ini belum kelihatan ya belum kelihatan ya aku tidak kelihatan tidak tahu kalau di tempat lain ya khawatirnya memang tidak kelihatan katanya silahkan Pak Zia silahkan Pak Zia untuk bertanya halo mas warik halo mas ya jangan itu berat mas ya ini berat kalau tanya itu mas itu kalau kak out saya lihat di pastoral itu banyak yang bilang gak bagus itu kenapa ya terus pastoral itu saya baca di ulasan mereka ngomong terus yang kedua maaf kurang keras masih ya suara saya ini pak sudah full ya sudah full yang pertama gimana kiri aplikasinya gimana mas ya itu kahut saya lihat di playstore dengar 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 kahut di playstore itu ulasan komentar mereka itu rata-rata bilang gak bagus nah itu kenapa apakah dia trial atau bukan karena katanya mas solik bilang bukan trial terus yang kedua ada contohnya RTP menggunakan itu kahut kahut jadi bagaimana kalau misalnya dia dimasukkan di aposepsi seperti di bilamah solik tadi itu agak susah karena kalau dia masuk di aposepsi anak-anak tidak apa ya keenakan kayaknya kalau dia masuk di aposepsi kayaknya dia lebih cocok di kegiatan penutup di bagian berikan tugas kayaknya terus jadi bagaimana contoh RTP nya maksudnya apa langkah-langkah nya disitu terus yang ketiga kan kan cloud nya itu ada link nya apakah itu link nya bisa bisa di copy baru ditaruh di bot telegram baru dia bisa langsung klik maksudnya langsung dia masuk tidak perlu pakai pin apa bisa begitu terima kasih mas solik terima kasih mas banyak sekali mas yang pertama untuk komentar kalau komentar itu terserah saja orang komentar kalau tadi saya diminta untuk komentar terhadap komentar orang mungkin yang pas tanya yang komentar satu siang siang jadi kenapa tidak menganggap itu kurang bagus tapi setahu saya bahwa ini dan tidak ada trial tidak ada trial pengalaman saya itu penjapan yang pertama untuk yang kedua tadi itu dimasukkan saja di tempat yang diinginkan apa penilaian atau kalau pertanyaannya setiap persen siswanya keenakan saya biasanya membuat itu enak jadi saya mencoba untuk tidak membuat saya susah kenapa karena saya kepingin hidup saya tidak dibikin susah oleh biswa kalau bisa menyenangkan mengapa harus kita membuat berhati susah maksud saya gini bisa saya potong sedikit itu maksudnya ketika misalnya dia kehatikan dengan itu soal otomatis anak-anak dia kehatikan lagi dia jadi pelajaran dia cuma jawab-jawab soal kalau misalnya kita masukkan di dalam opos memang memang bagus memang untuk orang apa ya anak-anak jadi senang iya memang tapi kalau di bagian awal sudah senang otomatis anak-anak apa ya tidak kurang ikuti pelajaran lagi tapi kalau misalnya dipenutup atau di kegiatan akhir dari kegiatan ini kita bikinkan yang begitu otomatis anak-anak akan cari kita lagi kalau misalnya ih kok Pak Guru tidak datang atau Pak Guru tidak datang mau main kahut lagi begitu maksud saya terima kasih Mas Olik terima kasih Mas Ya jadi boleh Mas Ya boleh taruh di belakang saya akan kasih al-karni baca karena sebenarnya di yang saya juga saya pernah kalau tidak bisa dibilang karena kita lancar karena sebetulnya menurut saya disitu adalah kunci untuk kita bisa mulai KPM kita ketika kita sudah jump in anak-anak juga sudah jump in di materi itu Insya Allah proses KPM-nya juga bisa berjalan dengan baik masalah dudasi makanya di Kaud kita bisa atur berapa jumlah kalau misalnya antara di proses penilaian akhir dan di pembuka itu kita bedakan misalnya ke awal hanya 3-4 soal tapi akhir soalnya bisa full menurut saya juga itu pilihan yang bisa ikut tapi betulnya mereka juga baik kalau di akhir itu membuat kita dikenal sama siswa sehingga kita nanti menjadi guru yang dirindukan sama siswa di pertemuan pertemuan yang ketiga yang ketiga tadi masalah apa mas yang ketiga sambil lupa saya yang ketiga itu RPP oh iya itu nanti Jafri aja mas Jafri aja mungkin kita bisa diskusi dari hati 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 yang paling dalam iya betul betul ini yang pertama saya tiba di Makassar itu karena kelanya yang masih siap waktu itu ternyata ada fotonya dengan Dr. Basman ternyata mari kirimin sama Dr. Basman Alhamdulillah itu mungkin masih sampai ketemu kapan hari di Makassar lagi oke baik demikian pertanyaan dari Pak Nia barangkali Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya bagaimana kakot itu yang akan kita pergunakan di dalam aplikasi pembelajaran silahkan Bapak Ibu saya persilahkan nyalakan mic-nya langsung tanya pada Pak ya silahkan ya karena ini online ya Pak Oli sangat terbentuk pada ya 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 halo Tessandra suara suara Tessandra terputus atau suara saya tidak terdengar halo suara Bu Chandra yang terputus baik kami menunggu Bucandra ada Bapak Ibu yang mau bertanya kembali Pak D itu ada dari Mbak Terian katanya kuis yang sudah dia buka Mbak Terian bisa ditampilin enggak pengen lihat Halo Mbak Terian ini siapa lagi share screen halo iya halo Mbak Terian iya itu saya masih di iya halo Pak D Mbak Terian tanya bagaimana cara mendapatkan kode tadi itu bagaimana cara mendapatkan kode tadi katanya Pak D maksudnya pinnya iya pinnya oke mungkin saya share kembali mungkin gimana cara dapatkan boleh Pak D dapat pinnya kita ulang lagi mungkin 12345 screen punya siapa Putrian tutup aja enggak apa Pak D untuk informasi yang disampaikan dari Mas Kolek suaranya kurang jelas penanya juga dari sini kurang jelas tapi hanya asisten saja yang jelas tadi Mbak begitu terima kasih Pak katanya kurang jelas di bapaknya halo terdengar 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 Pak D yang lain Bapak presenternya masih tidak terdengar asisten yang terdengar dari sini Halo Pak Bapak Bisa saya lanjutkan silahkan Pak D dilanjutkan oke untuk tadi sudah masuk di ini ya di dashboard punya saya dashboard kahur punya saya disini tadi ada satu ini screen saya sudah bisa sudah program web satu ya oke disini ada klik ini bisa kita klik aplikasikan di komputer bapak ibu nah setelah ini muncul disini ada proses loadingnya ini kita tunggu sampai 100% kalau sudah 100% kita bisa klik classic oke nanti pinnya itu akan diberikan oleh kahurnya dan pin ini setahu saya juga berubah-rubah nah sekarang bapak ibu coba bapak ibu bisa buka kahurnya kahurnya ip ya bapak ibu bisa buka silahkan dibuka kamu seperti ini silahkan bapak ibu dibuka kamu .id oke nanti akan muncul seperti ini bapak ibu jadi ketika bapak ibu membuka nanti akan diminta untuk masukkan pinnya berapa nah silahkan bapak ibu masukkan pin ini 686 452 ini terima kasih pak rosiman sudah bergabung kita tunggu dua tiga peserta untuk mencobanya pak pak aris pak zel silahkan memunculkan namanya di list disini oke terima kasih sudah ada tempat ya oke setelah muncul nama-nama siswa nama-nama peserta nah disini pada saat nama itu saya cross-overkan mouse-nya maka di sebelah kanannya kita bisa lihat ada tombol stop ini untuk men-stop misalnya siswa kita menggunakan nama yang tidak kita kenal seperti itu nah pada saat peserta sudah siap kita bisa klik start oke oke belakang yang sudah bergabung ada waktu 20 detik ada waktu 20 detik untuk menjawabnya dan disini kita bisa lihat berapa dari peserta yang gabung yang sudah menjawab ada 2 peserta yang sudah menggabung dan ketika waktu habis maka kita akan ditunjukkan jawaban yang benar yang mana jadi jawaban yang benar adalah yang di tentang ini jawaban di channel web dan 2 peserta yang menjawab dua-duanya benar kita next nah kita akan tahu dari 2 peserta yang benar Pak Rosiman dan Bu Trian ini sama-sama benar tapi untuk reward pointnya berbeda ini adalah berdasarkan dari kecepatan jawabnya kita next untuk soal 2 ini lebih banyak tadi ada 7 peserta yang sudah menjawab dan jawaban yang benar adalah di font size yang disini dan 1 peserta saja yang benar sisanya menjawab di pilihan yang masih belum benar kalau kita next kita akan tahu posisi tersebut pentingnya dimenangkan oleh Bu Trian dengan menjawab 2 benar dari 2 pertanyaan yang ada kemudian Pak Rosiman menjawab 1 pertanyaan benar dari 2 soal tadi kita bisa get ratio untuk melihat keseluruhannya dan ini kita bisa lakukan setting ini dari sisi untuk pertanyaan yang menampilkan pinnya tadi ini mungkin itu kami serahkan kembali kepada Hos baik demikian Bapak Ibu contoh dari game Kahot yang didemokan oleh Pak D Baik Bapak Ibu yang masih mau bertanya saya persilahkan masih ada waktu menurut Pak Asri sudah aktes quiznya memang soalnya tidak terlihat ya Pak D soalnya itu lihatnya di jadi konsepnya adalah guru tetap menampilkan soal itu melalui layar LCD jadi nanti siswa itu melihatnya soalnya adalah di layar LCD lihatnya di layar LCD iya akan lihat di inform jadi soalnya itu hanya akan terlihat di layar LCD yang diberikan oleh gurunya betul jadi seperti itu soalnya juga tidak melihat kata ibu susi yang muncul di peserta itu hanya pilihan saja pilihan jawabannya saja dan itu pun juga dimunculkan dengan simbol saja jadi kesimpulannya pertanyaannya ada di LCD jawabannya ada di HP masing-masing peserta betul baik seperti itu berikutnya ada pertanyaan dari Pak Denny kalau jumbo diskusion sama survei cara bikinnya apa sama dengan twist atau berbeda bagaimana penerapannya mungkin tidak hari ini dijelaskannya atau hari ini tidak seperti yang sudah sampaikan kita fokus di quiz saja hari ini untuk jumbo sebetulnya yang bisa kita manfaatkan itu jumbo jadi jumbo itu ini untuk membuat soal dengan mengurutkan nah malam hari ini kenapa kok satu saja saya ingin peserta punya pengalaman untuk membuat soalnya dan di-sharekan karena itu mungkin begini Budih kita coba saja kita coba saja peserta yang sudah membuat soal dan nanti saya mencoba untuk menjawab dari sisi peserta misalnya punya Budrian nanti punya Budrian untuk bisa di-share screen soal yang sudah dibuat dan yang lain bisa gantian untuk menjadi peserta termasuk saya mungkin itu kayaknya untuk baik bapak ibu barangkali ada yang sudah baik bapak ibu barangkali ada yang punya soal quiz di aplikasi kahot boleh memberikan itunya timnya ya pak de ya nanti kita coba mengerjakan sama-sama baik itu ada mbak trian katanya pak de 8 9 4 3 7 1 soalnya harus diserahkan bapak ibu oh oh mbak trian soalnya di-sestri dulu kalau mbak mbak trian berarti set screen dulu soalnya baru setelah itu para peserta akan masuk di dalam pin mbak trian 8 9 4 3 7 1 mbak trian silahkan di-sestri dulu soalnya kalau mbak trian bisa denger saya ya halo jadi yang saya yang yang saya yang yang mana ini ya pencetnya mana katanya pak de di ini web yang buatnya itu maksudnya kemana itu kan ada yang saya itu pak ikan share screen aja bu bentar bentar yang ini bukan ya yang bukan pak sebentar punya saya masih sedang masih loading masih loading ya sudah soalnya tematik kelas 5 SDN Denggalu ya mbak SD1 jelangku soalnya dibuka dulu coba mbak klik play klik play playnya ya playnya di klik katanya sudah terus masuk ke sini yang klasik atau tim model itu masuknya situ lagi katanya munculnya ke sana lagi pak deh ini ini klik apa tadi ya kalau sini sudah ada dua pemain khusus Sisi sama Pak Apasiman terus ini soalnya saya nyari gimana ini ini ada dimana katanya pak deh di sebelah tematik pula kanannya itu soalnya di tempat saya masih lambat ini masih terlihat ini ya tematik kelas 5 SDN satu jelang play mbak terian itu mbak terian itu bingung soalnya harus muncul dimana dimana kalau saya lihat ini soalnya belum adanya soalnya belum ada ada 5 pertanyaan ini pak sudah ada 5 pertanyaan ada ada 5 pertanyaan pade pade sambil menunggu soalnya muncul klasik ini bu terian ada player ps player sama tim ps team coba klik yang klasik pade sambil nunggu mbak terian presentasi kuisnya bu neni bertanya berapa audiens bisa bergabung di dalam catupin saya kurang tahu pertanyaan tapi pertama ini satu kelas masuk semua 36 siswa kami bisa masuk semua itu berarti sampai dengan kapal lagi kita beli kita masuk ya ini mana ya baik sudah bisa ya yang klasik apa yang ini yang klasik ya pade ya kliknya ya kliknya yang mana yang klasik Pak Wali Akses saya lemut loh Pak Wali Susah Agak susah Maaf Ini dengan papaya 12345 Tidak ada namanya Oh Tidak muncul nama Iya itu munculnya Nomor passwordnya Masuk Webexnya Bukan nama Ibu Jadi saya tidak tahu Pada saat Ibu Masuk Username-nya Bukan 12345 Oh harus nama saya yang ditulis ya Iya harusnya Dengan siapa ini Dengan siapa ini Bu Zaima Bu Zaima Bu Zaima mau bertanya Pada Pak Agul Holif Boleh dengan siapa aja Kalau kita mau kirim gambar Gimana Kirim gambar Dimananya Bu Di kagotnya Eh kagotnya Iya Pak De Kalau mau kirim gambar Gimana katanya Bisa ya Kirim gambar Di ini Langsung gitu Maksudnya Bisa dengar Bisa dengar suara saya Bisa Mbak Pak Rian coba gantian sama Om Joni Om Joni sudah ngasipin Om Joni silahkan Oh Pak De dulu Mbak Iya Iya Bu Iya Bu Saya bisa ulangin ya Kalau mau nampilin nama Dengan masuk kembali nanti Iya Bisa Bisa ya Iya bisa Bu Ini punyanya Mbak Sian ya Yang 894371 ya Ini pertanyaan pertama Silahkan yang mau bergabung Masuk di PIN PINnya 894371 Hilang soalnya Ini pertanyaan saya Dada Mbak Kirim gambarnya Gimana Pak Abdul Holiknya Belum bisa dengar Bu Nanti saya sampaikan ya Bu Iya Oke Bentar ya Terima kasih Ibu Pak Deholik Halo Pak Deholik Halo Tidak muncul loh Kumi Di aku Mati Mbak Share screen ya Coba ulang lagi Ulang lagi Kecil sekali Kok gak bisa set screen ya Gak bisa set screen Iya Coba Bentar Pada Mbak Ada yang bertanya Bagaimana Kalau mau menampilkan gambar Tidak muncul Tanya Ya aku belum Makin hitam Ini Mbak Trian Gamenya Pakai musik ya Iya Oh Coba Katikan Uman Tidak Gak apa-apa Gak apa-apa Maksudnya Ada suara Tapi di saya Gambarnya Belum terlihat Tapi sudah Share screen Ini sudah ada Kok sudah muncul Di Bapak Ibu Terlihat tidak Kalau di saya Masih Oh sekarang Sudah nih Ini punya Siapa ya Kata tanya Yang tepat Untuk Menanyakan Keadaan Seseorang Adalah Gitu ya Mbak Siapa Siapa Bagaimana Kapan Dimana Silahkan Bapak Ibu Yang mau mencoba Mengerjakan Quiznya Mbak Rian Di nomor PIN 89 89 Berapa tadi ya 89 4371 Silahkan Bapak Ibu Kita mencoba Quiz yang dibuat Oleh Mbak Rian Pertanyaan Pertama Kata-kata Yang tepat Untuk menanyakan Keadaan Seseorang Adalah Siapa Bagaimana Kapan Dan Dimana Ada Berapa Orang Sudah Bergabung Mbak Berapa Ya Sudah Sudah Gimana Gabungnya Mbak Masukkan PINnya Masukkan PINnya 89 4371 89 4371 Iya Oh saya harus Klik dimana nih Klik dimananya Mbak Rian Iya Langsung Soalnya ada di layar Webexnya ya Bu Mbak Rian Kata Bunola Sita Pilihan Jawabannya Tidak Terlihat Di HP Kata Pak Deholi Kalau mau Buka Bukanya Di Kahot Kahot Dot IT Bu Mbak Rian Kata Pak Deholi Jawabannya Tidak terlihat Di HP Kira-kira Kendalanya Apa ya Pak Deh Kalau Jawabannya Tidak terlihat Di HP Ketika kita Membuat Quiz Misalnya Soal sudah Muncul Tapi jawaban Tidak terlihat Di HP Itu kendalanya Apa Pak Deh Suara Pak Deh Tidak Kedengeran Ya Halo Halo Ya Halo Baru terdengar Alhamdulillah Pak Deh Sambil Menunggu Mbak Rian Mungkin Merepek Sedikit Saya bertanya Tadi ada Ibu yang bertanya Bagaimana Kalau Ini menampilkan Gambar Itu yang pertama Lalu yang kedua Permasalahan Mbak Rian Ketika soal Muncul Di dalam Layar Tapi ternyata Jawabannya Tidak muncul Di HP Itu kendalanya Dimana Pak Deh Kalau Yang terakhir Dulu yang saya jawab Kalau Di HP Tidak muncul Yang muncul Hanya Warna Merah Biru Kuning Dan Hijo Yang memang Seperti itu Makanya Konsepnya Kan harus Lihat Si suwa Itu kan Lihat Di LCD Nah Share screen Dari Ibu Trian Ini Anggap Padalah LCD Karena Itu Kalau Misalnya Bapak Ibu Yang hari ini Gabung Di Sadar Terus Tidak Membuka Ini Di 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 Seslinya Budrian Ya Maka Tidak Tau Soalnya Itu Budaya Sebenarnya Tidak Masalah Yang Memang Seperti Itu Jadi Seperti Itu Bukan Berarti Ada Kesalahan Teknik Bukannya Bukan Memang Yang Disambil Kelihatan Warna Dari Apa Empat Pilihan Warna Itu Oh Kalau Kalau Di Saya Mungkin Tidak Terlihat Karena Tulisannya Putih Tulisannya Putih Misalnya Kelihatan Ini Oh Tadi Ada Beberapa Teman Bertanya Tidak Muncul Jawabannya Apa Karena Mbak Rian Itu Bikin Tulisannya Putih Sehingga Mungkin Layar HP Tidak Terlihat Bukan Karena Itu Bukan Contoh Ini Pertanyaan Dari Kata Tanya Yang Tepat Untuk Menanyakan Keadaan Seorang Adalah Yang Warna Merah Jawaban Siapa Berna Biru Kapan Buning Bagian Dan Hijau Dimana Maka Bilan Peserta Itu Yang Muncul Hanya Warna Merah Dengan Ada Simbol Segitiga Teru Dengan Simbol Layang Lepikan Terus Pun Dan Empat Hijau Itu Aja Kita Tinggal Klik Warna Yang Kita Anggap Benar Oh Untuk Tahu Jawabannya Yang Harus Diat Di Test Keturnya Bu Terian Oh Gitu Baik Demikian Bapak Ibu Jadi Jawabannya Tetap Harus Melihat Di Layar LCD Di Layar HP Bapak Ibu Mungkin Hanya Terlihat Simbol Simbol Warna Dan Bentuk Diklik Untuk Milih Jawaban Baik Menjawab Pertanyaan Ibu Yang Bertanya Bagaimana Untuk Menampilkan Gambar Bagaimana Pak D Gambar Ini Putrian Saya Isin Untuk Ini Saya Share Green Silahkan Pak D Oke Untuk Ini Kebetulan Tadi Punyanya Bu Degang Satu Soal Ya Saya Tidak Jawab Dan Salah Nah Untuk Yang Ini Bu Degang Next Soal Dua Ya Ini Belum Saya Jawab Yang Gambar Bu Ini Contoh Yang Terlihat Di Kita Jadi Saya 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 Tau Ini Tidak Untuk Jawabannya Untuk Tau Itu Ya Harus Melihat Dari Share Screen Ya Bu Degang Atau Kalau Di Kelas Lihat Layar Yang Apa Tampilan Yang Ada Di Lentok Guru Kalau Kuis Ini Juga Bisa Dengan Hitungan Waktu Maksudnya Murid Dikasih Waktu 10 Detik Untuk Menjawab Bisa Saya Saya Buka Ini Ini Dari Sisi Guru Dari Sisi Membuat Soal Dari Sisi Pengilik Soal Itu Alamatnya Adalah Create Gahut Dari Terlihat Budi Ya Terlihat Terlihat Gambar Gambar Warna Dengan Gambar Gambar Bangunan Sambil Menjawab Itu Kita Coba Bertanya Ini Adalah Dari Bu No Asnita Cuma Terlihat You are In See Your Nickname On Screen Apa Masalahnya Pak You are In See You Nickname On Screen Atau Bisa Dishare Screen Gak Itu Mungkin Bisa Dishare Screen Pak Bunawa Kita Kita Bu Yang Tambah Dulu Ya Biar Nau Jadi Ini Saya Buka Yang Miliknya Tulu Jadi Kita Punya Apa Disini Kita Bisa Klik Klik Kita Ya Ini Soalnya Saya Gak Buat Lagi Tapi Ini Bisa Saya Klik Untuk Bisa Saya Edit Saya Klik Dulu Soal Saya Seperti Ini Kita Bisa Cek Ini Ada Dua Soal Dan Ini Yang Ditanyakan Sama Bude Waktunya Sudah Ada Jadi Waktunya Bisa Kita Set Berapa Jadi Contoh Yang Di Saya Ini Saya Ngikutin The Fall Waktunya Adalah 20 Second Kalau Mau Lebih 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 Bisa Dikanti Waktu Nah Ini Yang Nanti Bisa Kita Atur Berapa Durasi Waktu Yang Kita Tutupkan Di Penilaian Ataupun Di Apertensi Dien Bude Kita Kemudian Jadi Nilai Dan Waktu Bisa Kita Set Pada Saat Kita Membuat Pertanyaan Gitu Ya Betul Dan Kita Bisa Edit Kembali Di Saat Misalnya Antara Satu Waktu Dan Waktu Yang Lain Itu Berbeda Misalnya Jadi Akan Menjadi Bang Soal Begitu Betul Kita Bisa Membuat Soal Di Tempat Kita Dan Kalau Mau Kita Edit Seperti Ini Sambil Mengedit Pak Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Yudi Mau Nanya Username Di Bapak Pak ABCD Betul Misalnya Misalnya Enggak Menampilkan Gambar Seperti Tadi Tapi Saya Mau Menampilkan ABCD Bisa Gak Bisa 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 Jadi Seperti Itu Ya Pak Asri Baik Pertanyaan Dari Pak Eka Sepertinya Koneksi Internet Apakah Berpengaruh Untuk Menjawab Menjawab Tahut Ya Karena Ini Berjalan Di Internet Ya Pengaruh Jadi Kalau Misalnya Koneksinya Enggak Bagus Ya Akan Punya Gampak Di Kabel Soal Sama Seperti Bepin Lain Kalau Misalnya Koneksinya Enggak Bagus Jika Akan Mempengaruhi Ini Baik Selamat Malam Pak De Sugi Bisa Bergabung Malam Hari Ini Pak De Ini Mbak Trian Mau Bertanya Lagi Silahkan Mbak Rian Silahkan Mbak Trian Halo Ya Halo Menurut Tanya Berarti Guru Habis Ini Apa Ya Menghandle Gitu 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 Ini Kayak Membantu Mas Kita Jadi Gak Gak Apa Ini Di Play Terus Gurunya Ke Pasar Gitu 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 Masih Di Kelas Karena Satu Soal Dan Soal Berikutnya Kan Kita Bisa Kasih Jejar Kan Setelah Satu Soal Saya Kan Ada Tombol Next Selama Next Kita Bisa Komunikasi Dengan Serta Serta Yang 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 Menjadi Deg 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 Yang Yang Kedua Yang Yang Membuat Pertanyaan Di bawahnya Ada Credit Source Nah Itu Diisikan Apa 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 Itu Credit Source Oke Itu Sebetulnya Untuk Gentifikasi Kita Jadi Apa Ya Kalau Di Search Engine Ya Itu Untuk Menuliskan Nama-nama Yang Bisa Kita Apa Ya Kita Taruh Untuk Identitas Dari Soal Yang Kita Buat Jadi Misalnya Kita Buat Soal Itu Kita Taruh Nama Kita Nama Sekolah Kita Apapun Yang Kita Ingin Masuk Untuk Identifikasi Dari Soal Yang Kita Buat Jadi Pada Satu Orang Lain Itu Melihat Karena Sebetulnya Soal Yang Kita Buat Sebetulnya Itu Disa Dishare Ke Orang Lain Jadi Orang Lain Bisa Juga Memiliki Soal Yang Kita Buat Nah Pada Saat Kita Share Soal Yang Kita Buat Ini Maka Kredit Masih Kebaca Bahwa Soal Ini Misalnya Soal Yang Saya Buat Ini Maka Soal Bisa Digunakan Sislam Tapi Akan Kebaca Bahwa Soal Ini Sebetulnya Membuatnya Siapa Kemudian Lagi Pak Itu Untuk Scoring Scoring Itu Otomatis Ya Soal Menjawab Dia Dapat Benar Korek Satu Misalnya Kita Taruh Angka 10 20 Jadi Setusnya Gitu Ya Betul Tetapi Ingat Bahwa Untuk Reward Point Yang Bukan Hanya Dari Skor Saja Tapi Kamput Sudah Menambahkan Dengan Kecepatan Menjawab Baik Pak Dek Karena Kemarin Itu Di Perseksi Saya Kuis Itu Menjadi Interaktif Bisa Sambil Jarak Jauh Jadi Gurunya Dimana Di Pasar Mungkin Seperti Tadi Pak Dia Bilang Murid-murid Ngerjain Kuis Di Dalam HP Ternyata Resepsi Itu Saklah Bahwa Yang Mengontrol Jalannya Kuis Itu Soal Berikutnya Adalah Guru Itu Sendiri Jadi Ini Bukan Online Murni Seperti Soal Soal Yang Ada Di Mudu Misalnya Siswa Mengerjakan Sendiri Soal Itu Terus Kudu Memantok Ini Sebetulnya Ini Adalah Gabungan Antara Amlet Karena Medianya Harus Konek Di Internet Tetapi Kelas Itu Masih Berada Antara Siswa Dan Guru Itu Dalam Satu Komunikasi Karena Ini Mungkin Di Kelas Soalnya Soalnya Tidak Muncul Di Siswa Kala Tidak Nampilkan Soalnya Seperti Sebut Jadi Seperti Itu Baik Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Kalau Mau Digunakan Di Sekolah Untuk Kepentingan Siswa Gimana Mungkin Tadi Sudah Terjawab Ya Pak Nyalakan LCD Soal Ditampilkan Di LCD Siswa Melihat Soalnya Baru Dia Menjawab Lewat HP Gitu Ya Pak Yang Jelas Terkonek Baik Seperti Itu Bapak Ibu Jawaban Atas Pertanyaannya Barangkali Masih Ada Yang Mau Bertanya Masih Ada 25 Menit Kedepan Acara Kita Jangan Lupa Isi Absen Di Ruang Chat Sudah Diberikan Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Pada Pak De Holik Bagaimana Cara Membuat Quiz Yang Menarik Dengan Kazot Ini Silahkan Langsung Kepada Pak De Holik Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Zainal Ada Analisis Soalnya Tidak Pak De Holik Tidak Ada Kalau Misalnya Kita Sudah Quiz Terus Kita Ingin Merekam Hasilnya Mungkin Bisa Dengan Cara Kita Bikin Video Mungkin Ya Pak De Baru Kita Analisa Seperti Itu Mungkin Menciasatinya Karena Kahot Ini Tidak Ada Analisanya Gitu Kalau Kalau Untuk Analis Soal Bisa Menggunakan Baik Tool Misalnya Di Excel Aja Di DT Pond Kemarin Saya Lihat Share Tentang Bagaimana Menganalisa Soal Kalau Gitu Tidak Tidak Kemampuan Untuk Ini Karena Memang Dia Untuk Memang Hacr Semangat Untuk Berlomba Semangat Untuk Berjuan Menjawab Soal Yang Diberikan Dengan Benar Dan Cepat Seperti Itu Kalau Untuk Analisis Mungkin Menggunakan Software Kira-kira Pak Ade kalau kita buat quiz ini di awal pembelajaran untuk membangun motivasi mungkin bisa ya kalau di akhir kan mungkin ini kalau di awal ketika mereka belum menerima materi apapun kita coba berikan soal sebagai pembangun motivasi mungkin seru juga ya. Jadi ketika kita mau bahas misalnya tadi kalimatannya sebelum kita bahas kita coba melihat anak-anak sejauh mana pemahaman mereka tentang materi soal bertanya mungkin gitu ya Pak Dea? Betul, betul. Itu yang tadi di persentase saya sudah saya sebutkan. Jadi sebenarnya pilihan itu bisa kita letakkan di awal atau di akhir atau kedua-duanya. Jadi kalau yang Buddha barusan bilang itu kita akan di awal untuk membangun apa ya kita mencari kata awal. Jadi sebetulnya kemampuan tisuha terhadap apa yang kita adarkan ini seberapa. Baik, Pak Asus bertanya apa memang panjang karakter untuk jawaban hanya 60 karakter atau tidak bisa lagi diatur panjang karakternya? Ya betul, betul. Memang ada ketepatan dan otot. Karena itu gunakan mungkin kalimat yang efektif. Kenapa kok enggak panjang? Karena kita memang mau nampilin di LCD. Jadi kalau soalnya puanjang sekali mungkin ya ini menurut saya. Kalau misalnya puanjang sekali maka soalnya bisa jadi tidak terlihat dengan jelas di LCD. Jadi kecil-kecil mungkin ya terlihatnya kalau panjang begitu ya. Kalau dipaksa besar maka pilihan jawabannya bisa jadi enggak bisa. Jadi memang dipaksa untuk jumlah karakternya di soal. Jadi seperti itu Bapak Asri jawaban atas pertanyaannya. Pak D ditunggu RPP-nya. Bu Susi bertanya bisa untuk pre-test dan post-test ya? Ya jawabannya. Silakan Bapak Ibu yang masih mau bertanya masih ada 15 menit ke depan. Kita bersama Pak D Abdul Holik untuk membahas bagaimana cara membuat quiz. Atau ada yang mau mempresentasikan hasil quiz yang sudah dibuat? Tadi kayaknya Pak Om Joni sudah selesai itu. Om Joni. Halo. Mau coba presentasi tidak Om Joni? Atau Bapak Ibu yang lain yang mau mempresentasikan soal quiz yang sudah dibuatnya mungkin boleh. Bagikan pinnya di ruang chat. Jangan di privat tapi ditujukan pada everyone. Agar semua bisa melihat pinnya. Nanti Bapak Ibu yang men-screen soalnya. Saya persilahkan. Atau Pak D, sambil menunggu teman-teman bertanya ada lagi materi yang akan disampaikan? Sepertinya cukup. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya? Atau mau mendemonstrasikan quiz yang sudah dibuat? Kalau tidak ada, kita tarik kesimpulan kali ya, Pak D. Oke, boleh-boleh. Silahkan, Pak D. Apa kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah salah satu tool, salah satu alat yang bisa kita manfaatkan. Jadi tidak harus. Karena memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan haut ini. Yang pertama adalah tentu saja jaringan. Internetnya harus bagus. Kalau tidak bagus, ini akan mempunyai dampak di tampilnya soal yang akan tersendat. Yang kedua, tentu saja adanya perangkat di sekolah tersebut. Entah itu laptop ataupun PC yang terhubung dengan internet. Yang ketiga, bahwa Bapak Ibu, karena haut ini menarik, Bapak Ibu bisa integrasikan ke dalam RPP kita. Entah itu diletakkan di persepsi atau digunakan pada saat untuk proses penilaian. Kemudian yang terakhir, bahwa ini mudah. Bagi yang sudah menggunakan ini tentunya mudah. Tapi bagi yang baru kenal hari ini dan mau mencoba, mungkin ini dianggap masih agak susah karena belum familiar. Karena hari ini baru mengenal. Untuk itu mungkin kata beruntung saya, bahwa sebetulnya sukses atau keberhasilan itu indah kalau memang dilalui dengan proses yang susah, yang berdarah-darah. Tapi kata kuncinya harus kita juangkan untuk Pak Ibu. Mungkin itu saja sharing saya pada malam-malam hari ini. Mohon maaf atas segala keturangannya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, masihkah ada yang mau bertanya atau Abang mau memberikan kata sambutan buat teman-teman sebelum saya tutup? Baik, kalau tidak saya tutup acara malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di dalam acara Sarasehan Sadar, Sarasehan dalam jaringan yang ke-27. Saya maaf apabila dalam penyampaian memandu acara ini banyak kekurangan di sana. Kita ketemu lagi dua minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu yang mau berdiskusi ruangnya yang masih saya buka. Bapak Ibu boleh berdiskusi. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.